Kita pakai, cuma pakai baju ini boleh, cuma waktu pamparannya jangan terlalu lama. Jadi begitu, ada pamparan, kita pakai ini, buat pering air teraman kita menjauh, baju ini sudah cukup. Kalau untuk kimia, ini juga cukup. Jadi untuk senjata kimia atau biologi ini sudah cukup, cuma yang membedakannya di maskernya saja. Jadi kalau untuk kimia sama nuklir, kita nggak bisa pakai masker N95 yang seperti ini. Maskernya harus pakai masker yang ada ganisternya, atau kalau kita di Surabaya pakai yang full face, yang pakai si Bini di breathing aparatus. Tapi kalau untuk material biologi atau virus atau material biologi, kita cukup pakai masker N95 dan baju overall ini. Ya, ini masker seperti ini, cukup. Ini sudah cukup untuk membuat kita aman untuk memasai kontaminasi bakteriologis atau virus. Ini aman. Baju ini satu set. Ada masker N95. Sudah melekat di sini. Ini baju APD-nya. Terus ini. Google. Kacamata Google ada dua tipe. Ada yang bisa cuma untuk mata saja. Bisa buat trail ini ya. Ada yang kayak ini. Kayak Death Father-nya. Kalau kita nonton Star Wars ya. Nggak. Kalau kita nonton Death Father-nya Star Wars. Itu kayak ini. Ini persisnya ya. Saya punya satu di rumah buat main trail. Semua APD ini satu kali pakai. Jadi setelah selesai harus kita dekontaminasi. Diwursahkan. Terus sarung tangan. Kita ada dua. Jadi nanti. Hancur yang biasa. Baju. 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 Ini. Sarung tangan kita. Kayak di kamar bedah. Kita pakai sabu ya Pak ya. Pakai yang ini aja. Hancur bedah atau hancur biasa. Habis itu di luar. Kita pakai. Sarung tangan karet yang ini. Selapis dua. Kenapa? Karena kalau kita cuma pakai gini. Kalau kita pakai. Pertama kita pakai sarung tangan yang ini dulu. Masuk. Baru kita pakai. Baju. Nanti kan ini berarti di luar. Terus kita pakai. Sarung tangan yang. Hancur ini. Hancur. Hancur. Nah ini. Menutup di. Sini. Seperti ini. Karena kita. bekerjanya di luar. ruangan. Tentu. 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 itu saja. Tentu. Karena kalau. Lalu, di ICU tidak panas. Tentu. 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 mau kita kegiatan di luar ruangan, tapi kalau di dalam ruangan gak mungkin mindai Pak Ashan ya, gak mungkin ya Pak Yan jadi mindai semuanya adalah di situ ada yang mau nyoba, satu orang terus pakai masker-masker ini yang terluar lupa Dek, nanti saya nyoba coba aja makasih di luar ruangan ya kamu aja lah jangan nyajar ja ini sama cel nah iya, nanti aku foto masker ada dua masker ini ini diharus hidungnya disesuaikan jenis yang putih di luar apa yang yang biru yang hijau hijau di luar hijau yang sakit putih ya Oh silahkan 2010-202 hai 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 pakai datang pria ayo-ahe hai 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 Terima kasih. 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 Nah, cara pakaiannya pun tidak harus ini, jadi bagaimana caranya dibuat? Nah, yang ada besinya pas hidup. Jangan kembali, jangan pas besi di bawah ya. Jadi yang ada besi di atas. Di sini mas. Terima kasih. Nah, gitu. Nah, satu, dua. Terus dikepaskan sama hidup. Lalu ditekan-tekan sampai pas hidup. Kan itu ada besinya. Sesuai dengan rapat hidup. Kemudian pake baju melindung. Nah, baju melindung ini sebetulnya ada macamnya. Ini kalau ini udah langsung pake topi. Aduh, pakenya bagaimana? Seletnya ada di depan. Ya, seletnya di depan. Kadang-kadang di rumah sakit laut atau dimana cuma ada baju melindung aja ya. Tanpa topi jadi kurang dikenangannya. Kemudian, ini di resleting. Kalau sudah di resleting gini, Pak. Ini kan sebetulnya ada bagiannya. Ini dilem. Harusnya. Ini kan latihan gak usah dilem ya. Kenapa? Untuk memastikan betul-betul tidak ada pemaminan ya. Yang masuk, yang bisa masuk. Terus, kemudian dihutup. Ada tutup kepala. Ada tutup kepala yang sendiri ya. Karena ini sudah gabung langsung. Jadi ada tutup separah. Ada salon gitu. Kayak tutup salon. Kemudian, baru pakai Google. Kemudian, baru pakai Google. Ini, terus pakai handgun. Kalau kita gak punya handgun ini, bisa pakai handgun yang biasa itu tapi dua. Habis itu ini dipakai. Lagun. Kalau gak bisa pakai ini. Pak, dipinji. Siap. 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 Chiap. Seeap. Terima kasih. 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 Selesai. Terima kasih. caranya caranya jangan sampai penyertum nah terus terus tenang-tenang-tenang tarik saja nah tarik saja nah terus tenang-tenang tarik saja nah ini kan kita ingin bersih saja ini langsung dibuang ke dalamnya dalamnya, megang ininya langsung dibuang ke tong sampah infeksius semuanya dibuang ke tong sampah infeksius jadi yang disposable langsung dibuang di tong sampah infeksius kecuali yang bisa di sterilisasi lagi jadi misalnya kayak sepatu di desainan lagi terus google itu tidak dibuang langsung masih bisa dipakai pulang tetapi harus di disepetan menggunakan pelautin nah kan jadi yang di luar jadi di dalam sehingga terus dibuang terus dibuang ingat tadi posisinya begini semua begini di bulu kalau tadi bulu kalau dibuang langsung di situ begini biar tidak berantakan terus dimantukkan ke sampah infeksius yang penting jangan menungkang ya di luar terus kalau sudah itu lalu apanya yang lepas tidak lepas lalu dibuang lalu dibuang ayo jangan pantasnya juga ya ya yang bawa dulu iya yang bawa lalu pantas karena kalau pantas nanti mewen-mewen terus buang hansu nya ini sama hansu nya ya ya ingat jangan asal buka itu juga harus meskipu kelihatan ingat lalu 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 cuci tangan nah jangan cuci tangan ada yang tahu ada yang tahu cuci tangan ayo 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 yang dari rumah sakit mana nih 6 lalu cuci tangan ayo ayo mana-mana rumah sakit mas ini bisa ayo coba 6 lalu 6 lalu cuci tangan pertama ambil apa antisepti nah terus gimana mas bosok nah dibosok gak punggung kiri lintang punggung kiri lintang punggung boleh ya punggung satu dua tiga punggung terus habis punggung pandu lagi ayo empat antara setelah setelah jari nah begini yang ketiga baru yang keempat kayak bergega nah itu terus yang kelima nah jempol yang terakhir yang terakhir yang terakhir kayak pulang kayak pulang nah ya itu lima juga satu dua lima satu tiga empat baru kita pakai air kalau ada air pakai ini gak usah tapi kalau kita pakai sambut kasih air mengalir ya 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 lalu sekarang harus yang benar ya ayo siapa yang benar dari pakai sampai melepas semua ya ya kan apa caranya hanya dukung pulang oh izin pak iya lokan pulang pak wajarnya patahnya mulasi telah dimulasi ah siapa jadi makanya kemarin saya bilang apa ini powerpoint ya kamu gak akan kuat Biarkan kami ajakan, berapa pakaian, berapa pakaian, sudah berbandingkan dulu Itu sehingga kalau kita pakai baju itu Kalau di teman-teman di rumah sakit atau teman-teman di ruang isolasi khusus itu Masih enak dan nyaman karena ruangannya adalah ruangan ber-AC Sedangkan kalau kita memakainya adalah di luar ruangan Harus naik turun kapal, keluarkan evakuasi sampai ke ambulan, nanti perdeser lagi Jadi itu harus benar-benar dilatih, safety-nya harus betul-betul sesuai dengan SOB Supaya tadi, kemarin kan kita rencanakan SOB-nya tertular ya Karena SOB-nya enggak kuat gitu Awalnya SOB-nya, sekarang enggak diperawat Karena kasihan SOB-nya tenaga kontra Mungkin ada pertanyaan dari memakai alat pelindung diri ini Kalau tidak ada, nanti kita praktek lagi Sekarang siapa yang mau praktek? Ayo satu orang Satu orang, dua orang lagi Mulai dari pemakaian sampai lepas Terima kasih Sampai jumpa di video